Ayo kita buat FHR Nah di penunggung surai ini kita ketikan Halo guys Balik lagi di channel FN Tech Channel yang akan membahas tentang seputar tutorial dan review tentang teknologi Oke di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara untuk akses router Orbit Starlight Oke seputar info aja nih Orbit Starlight merupakan salah satu produk dari Telkomsel Orbit Jadi Telkomsel Orbit sendiri merupakan penyedia layanan internet rumahan berbasis sinyal Telkomsel Jadi produk ini dikeluarkan oleh Telkomsel Oke pada video ini aku akan membahas tentang bagaimana cara akses router Orbit Starlight Jadi pertama-tama kalian harus download dahulu aplikasi My Orbit Atau Orbit ya di Play Store Cara downloadnya sama seperti download aplikasi pada umumnya ya guys Jadi disini aku udah download aplikasi Orbitnya Kita klik Nah oke kita udah masuk aplikasi Telkomsel Orbit ya guys Jadi sebelum masuk aplikasi Telkomsel Orbit Jadi kalian harus connectkan dulu perangkat kalian di jaringan Telkomsel Orbit ya Caranya sama seperti connect jaringan Wifi pada umumnya ya Ini nama jaringan dari Wifi ku Aku namai dengan nama home ya Oke jadi fungsi dari masuk atau akses dari router Orbit ini Digunakan untuk menambahkan seperti jaringan baru Mengganti password, reset router dan lain-lain ya Juga bisa melihat SMS yang masuk di kartu Orbit yang kalian gunakan Sekedarin ku aja Jadi untuk Orbit Starlight ini dikeluarkan oleh HKM ya guys Kalau biasa di rumah kalian ada Indihome kan routernya pakai Huawei atau ZTE ya Kalau Orbit Starlight itu menggunakan HKM Jadi ada sedikit perbedaan untuk akses routernya Oke pertama-tama setelah buka aplikasi Telkomsel Orbit Kita tekan yang bagian ini Nah akan keluar ini ya informasi nomor Orbit Dan akun yang kalian gunakan login di aplikasi MyOrbit Oke pertama-tama kalian harus punya akses atau password default dari router kalian ya Cara melihatnya disini kita klik bagian profil ini Lalu ke pengaturan lanjutan Kita klik Nah disini kita pilih password system Kita pilih lanjutkan Oke disini akan terlihat password system dari router kalian Kita saling dulu Oke setelah kita salin Kita buka browser ya Browser apapun bisa digunakan Jadi untuk tutorial kali ini Aku akan pakai browser Google Chrome Kita buka browsernya Kita buat tab baru Nah di penelusuran ini Kita ketikkan 192 168 8.1 Jadi aku ulang ya Alamat IP yang digunakan untuk akses router adalah 192.168.8.1 Atau nanti aku tulis di deskripsi bawah ya untuk alamat IP nya Kita oke Nah setelah itu kita akan dibawa ke tampilan seperti ini ya guys Kita masukkan username nya Username default dari aplikasi Orbit ini adalah admin Lalu untuk passwordnya kita paste Atau kita tempel dari aplikasi MyOrbit tadi ya Sudah kita tempel Kita sign in Nah ini kita sudah masuk di halaman Atau di dalam sistemnya Router Orbit Starlight ya Jadi di dalam Tampilan ini Banyak sekali informasi dari router kita Kita bisa melihat kekuatan sinyal Lalu jaringan yang digunakan Lalu device yang terkonek itu ada berapa Dan apa saja nama-nama wifi Atau nama-nama SSID di router kita Oke kita sudah masukkan di menu Atau tampilan dari sistem router kita ya Jadi kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian ya Seperti kita bisa mengganti password di menu ini Oke mungkin cukup sekian tutorial Kali ini Oke mungkin itu saja tutorial Oke mungkin itu saja tutorial Yang bisa aku bagikan di video pertama ini ya guys Oke kita log out terlebih dahulu Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta bagikan video ini jika bermanfaat Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya